Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang, selamat berjumpa dalam video pembelajaran TTL Indonesia Sekarang yang akan kita bahas adalah soal-soal tentang barisan geometri ya Nah, barisan geometri ini secara umum adalah barisan yang suku-sukunya mengalami penambahan atau pengurangan dengan hubungan perkalian Oke, jangan lupa teman-teman berikan like, subscribe, dan berkomentar di kolom komentar untuk memberikan dukungan terhadap channel ini ya Oke lanjut, kita langsung bahas soal pertama yuk Nah, disini kita punya U1-nya, ada barisan geometri di mana U1-nya sama dengan X-4 Kemudian U3-nya sama dengan X-2A Dan U8-nya sama dengan X-52 Oke, apa hubungan antara U8 dengan U1? Nah, U8 ya, dibagi U1 ini sama dengan rasio yang dipangkatkan 7 nih Iya nggak? Ya, 8 dikurangi 1 itu kan 7 ya Nah, kita bisa temukan sekarang U8-nya kita masukin X-52 dibagi U1-nya ini adalah X-4 Ini adalah R-7 Atau ini sama dengan X-52 dikurangi minus 4 Atau sama dengan X-56 Nah, oke, karena R-7 ini sama dengan X-56 Maka R-nya sama dengan ya X-56 dibagi 7 Atau sama dengan X-8 Nah, sekarang kita tujuannya ingin mencari A Yang ada A-nya adalah U3 ya Maka kita sekarang akan membandingkan U3 dengan U1 Nah, U3 kan rumusnya AR-kuadrat ya Maaf, U1 dikali R-kuadrat Sedangkan ini kita punya U1 ya Nah, coret-coret maka U3 dibagi U1 ini sama dengan R-kuadrat U3-nya kita masukin X-2A dibagi dengan U1-nya X-4 Ini sama dengan R-kuadrat Nah, karena R-nya sama dengan X-8 Maka R-kuadrat-nya sama dengan X-16 dong ya Nah, di sini kita temukan X-2A Dikurangi minus 4 Jadinya 2A plus 4 Sama dengan X-16 Ini coret, ini coret Sehingga kita ketemu 2A plus 4 sama dengan 16 Maka 2A sama dengan 12 Atau A sama dengan 6 Oke, seperti ini ya Jawabannya mana? Jawabannya yang 2 Oke Sudah sangat oke Nomor 1, nomor 2 Gimana nih? Kita punya barisan geometri Seperti ini 9, min 6, 4, dan seterusnya Nah, di depan sini Ada suatu nilai nih 64 per 81 Ini adalah suku keberapa? Ya kan? Soalnya seperti itu Nah, ini oke Langsung saja Kita cari rasionya ya Di sini U2 dibagi U1 lah Katakanlah ini adalah rasionya Dimana ini adalah Min 6 dibagi 9 Maka ini sama dengan Min 2 per 3 Baik Kemudian Kita tahu kan ya Rumus UN Dalam barisan geometri adalah A dikali R pangkat N min 1 Ini adalah 64 per 81 Kita masukin aja Nilai A dan nilai R ya Nilai A nya sama dengan 9 Karena suku awalnya 9 Dikali rasionya ini Min 2 per 3 Pangkatnya N min 1 Oke, sekarang kita akan Kumpulkan ini Min 2 per 3 Pangkat N min 1 Sama dengan 64 per 81 Dikali 9 Oke, sekarang kita akan Sederhanakan bagian ini 64 itu kan sama dengan 2 pangkat 6 ya Dan 81 itu 3 pangkat 4 9 ini 3 pangkat 2 Ini kalau kita sederhanakan Akan menjadi 2 pangkat 6 Dibagi 3 pangkat 6 Sama dengan lagi 2 per 3 Pangkat 6 Nah, disini Min 2 per 3 Disini 2 per 3 Apakah boleh dicoret? Boleh ya Kenapa boleh dicoret? Karena disini Pangkatnya genap Sehingga 2 per 3 Pangkat 6 itu Ini akan sama dengan Min 2 per 3 Pangkat 6 Ibaratnya Tanda minusnya ini Dipangkatkan genapkan Hilang ya Ini adalah sama dengan Min 2 per 3 Pangkat N min 1 Nah, disini Kita bisa coret Disini bisa coret Sehingga kita dapat N min 1 sama dengan 6 Maka N sama dengan 7 Nah, seperti itu ya Jawabannya yang C Oke, soal ketiga Ini kita punya 3 bilangan Membentuk Barisan geometri ya Dimana jumlah ketiganya adalah 26 Dan hasil kalinya 216 Tentukan selisih bilangan terbesar Dan terkecilnya Oke, kita punya 3 bilangan nih Misalnya X, Y, Z Ini membentuk Barisan geometri nih Nah, misalkan aja Y ini kan Kita misalkan A nih Nah, pasti Suku sebelum A ini Besarnya adalah A dibagi R Ya kan? A dibagi rasionya Dan suku sesudah A Pasti adalah A dikali rasionya Oke, hasil kalinya adalah 216 Berarti A per R Dikali A Dikali AR Ini sama dengan 216 R-nya kita coret nih Kita akan dapat A pangkat 3 Sama dengan 216 Sehingga nilai A-nya Sama dengan 6 Oke, A sama dengan 6 ini Akan kita simpan terlebih dahulu Kemudian kita punya data yang lain nih Jumlah ketiga bilangan adalah 26 ya Kita tulis di sini A per R Ditambah A Ditambah AR Ini sama dengan 26 Kita bisa keluarin ya A-nya ini Menjadi A Dikali 1 per R Ditambah 1 Ditambah R Ini sama dengan 26 Kita masukkan Nilai A-nya Ini sama dengan 6 ya Ini kita coret Ini kita coret Hasilnya ini kita dapat 3 Ini dapat 13 Ya, habis itu Oke, ini kalau kita kalikan menjadi 3 per R Ditambah 3 Ditambah 3 R Ini sama dengan 13 3-nya boleh kita pindah ke kanan ya Ini akan menjadi 3 per R Ditambah 3 R Sama dengan 10 Nah ini Kalau kedua ruas kita bagi dengan Angka 3 Akan menghasilkan 1 per R Ditambah R Sama dengan 10 per 3 Nah, habis ini ngapain kita tebak-tebak nih Kita cocok logi aja Kalau kita masukin R sama dengan 3 Ternyata cocok nih 1 per 3 Ditambah 3 kan Sama dengan 10 per 3 Iya enggak? Nah, kita ambil salah satu ini Coba dulu ya Kalau R sama dengan 3 Maka A-nya tadi kan 6 ya Dan R-nya sama dengan 3 Maka barisan ini ya A per R Sama A Sama AR Ini besarnya adalah A per R itu 6 per 3 Kemudian ini 6 Kemudian ini 6 kali 3 6 per 3 itu 2 Kemudian ini 6 Kemudian ini 18 Nah, akhirnya barisan yang didapat adalah 2, 6, dan 18 Selisih bilangan terbesar Dan terkecil adalah 18 dikurangi 2 Ya 18 dikurangi 2 Sama dengan berapa? 16 Jawabannya mana? Jawabannya yang E Jadi kadang-kadang cocok logi itu memang penting ya Untuk mempercepat pengerjaan Kemudian soal berikutnya Soal nomor 4 Kita tidak usah menghitung lama Jadi ada barisan geometri nih Suku awalnya 2 U1 ini 2 Dan U3-nya adalah 32 Oke Secara spontan kita akan hitung langsung rasionya Rasio ini ternyata adalah U3 dibagi U1 Ini adalah rasio kuadrat Iya kan? Karena selisihnya adalah 2 suku ya U3 dibagi U1-nya adalah 32 Dibagi 2 Sama dengan 16 Maka R-nya sama dengan Kita ambil yang 4 ya Oke Karena kenapa yang 4? Kenapa tidak yang minus? Karena disini optionnya positif semua Nah sekarang Teman-teman perhatikan nih Kita akan menentukan U10 Kalau kita pakai rumus kan U10 sama dengan A Dikali R pangkat 9 kan ya Sama dengan 2 dikali 4 Pangkat 9 Nah ini kan kalau kita menghitungkan pusing nih Nah akhirnya kita sekarang pakai trik cepat aja nih Sekarang U1-nya sama dengan 2 U2-nya berapa? 8 kan? Karena rasionya 4 U3-nya sama dengan 32 U4-nya sama dengan Kalau dikali 4 jadinya 128 Nah teman-teman perhatikan ini kan satuannya 2828 ya Saling bergantian Kalau sukunya ganjil Ini angka satuannya 2 Kalau sukunya genap Suku ke N genap Maka angka satuannya adalah 8 Berulang terus 2828 Maka untuk menentukan U10 Atau suku yang genap Kita cari yang satuannya 8 Otomatis jabannya yang C Nah seperti itu ya Cara mengolah trik cepat Kemudian soal nomor 5 2A plus B 6A plus B 14A plus B Membentuk barisan geometri Tentukan rasionya Oke Misalkan admin punya barisan geometri nih Iseng aja 3, 6, 12 Nah kebetulan 6 ini kalau kita kuadratin Ternyata hasilnya sama dengan 3 dikali 12 ya Hasilnya sama dengan 36 Maka Apabila kita memiliki barisan geometri X, Y, Z Kita akan punya sifat Suku tengah yang dikuadratkan Sama dengan hasil kali antara 2 suku yang mengapitnya nih Oke ini sifat yang sangat penting ya Nah sekarang kita akan Gunakan sifat tersebut Ini ya 6A plus B Kita kuadratin Ini sama dengan 2A plus B Dikali 14A plus B Oke seperti ini Nah ini kita akan operasikan secara aljabar ya Kita akan punya 36A kuadrat Ditambah berapa nih 12AB Ditambah B kuadrat Ini akan sama dengan kita kalikan aljabar ya 28A kuadrat ya Kemudian ditambah 2AB Kemudian ditambah 14AB Ditambah B kuadrat Ada yang bisa kita coret ya Ini sama Ini Sekarang kita akan kumpulkan suku-sukunya Disini akan menjadi 36A kuadrat plus 12AB Sama dengan 28A kuadrat Ini dijumlah menjadi 16AB Nah A kuadratnya kita kumpulin ke kiri ya Ini akan menjadi 36 Dikurangi 28A kuadrat Ini adalah 8A kuadrat Ini sama dengan 16AB Dikurangi 12AB Adalah 4AB Sehingga Kita ini bisa kita coret 2A kuadrat Sama dengan AB Singkat cerita Kita akan Mempunyai ya Dengan kita mencoret A nya ya Kita akan punya 2A sama dengan B Nah B ini B sama dengan 2A Kita substitusikan ke Barisan ini U1 nya adalah 2A plus B Sama dengan Oh ini gak kelihatan U1 nya sama dengan 2A plus B Sama dengan 2A plus 2A Sama dengan 4A Kemudian suku keduanya Atau U2 Ini akan sama dengan 6A plus B Sama dengan 6A ditambah 2A Sama dengan 8A Nah maka U2 dibagi U1 Ini adalah rasionya Dimana ini tadi kita ketemu 8A Dibagi 4A Ini akan sama dengan 2 Maka rasionya Sama dengan 2 Nah seperti itu ya Kemudian soal nomor 6 Kita memiliki Deret geometri Dengan ciri khas U1 Ditambah U3 Sama dengan 3 Dan U2 Ditambah U4 Sama dengan 3 per 2 Akar 3 Tentukan suku kelima Atau U5 Nah gimana nih tekniknya Oke U1 ditambah U3 U1 itu ada apa sih U1 itu adalah A ya Ditambah U3 itu Adalah AR kuadrat Ini sama dengan 3 Ini sama dengan 3 Sekarang kita kelompokkan A nya ya A dikali 1 plus R kuadrat Ternyata sama dengan 3 Oke Ini bisa kita simpan terlebih dahulu Kemudian U2 Ditambah U4 Sama dengan 3 per 2 Akar 3 U2 itu adalah AR ya Adikali rasil Dan U4 ini adalah A dikali R pangkat 3 Ini sama dengan 3 per 2 Akar 3 Kalau kita kumpulkan A dikali R Ini menjadi AR kali 1 plus R kuadrat Ini sama dengan 3 per 2 Akar 3 Oke Ada yang sama Ini ya Karena A kali 1 plus R kuadrat Sama dengan 3 Maka 1 plus R kuadrat Sama dengan 3 per A Oke Sekarang kita masukkan ya AR dikali 3 per A Sama dengan 3 per 2 Akar 3 ya Lalu A sama A nya bisa kita coret Sehingga Kita dapat 3R sama dengan 3 per 2 Akar 3 Atau rasionya adalah Setengah akar 3 Oke ya Kita sekarang sudah sukses Menentukan rasionya Sekarang kita akan menentukan Suku awalnya Nah sekarang kita punya A plus AR kuadrat Sama dengan 3 nih A ditambah A R kuadrat Nah R sama dengan Setengah akar 3 Maka R kuadrat ini Senilainya sama dengan 3 per 4 ya Setengah akar 3 Dikuadratkan Oke A ditambah A dikali 3 per 4 Ini sama dengan 3 Ini kan 1 A Ini 3 per 4 A Maka kita dapat 7 per 4 A sama dengan 3 Sehingga A sama dengan 3 dikali 4 per 7 Atau 12 per 7 ya Ini kita simpan terlebih dahulu Tentukan nilai U5 Nah U5 ini sama dengan A dikali R pangkat 4 kan ya Dimana A nya sama dengan 12 per 7 Dan R pangkat 4 adalah Berarti ini R kuadrat Kita kuadratin lagi ya Sehingga R pangkat 4 sama dengan 9 per 16 Ini adalah 9 per 16 Kita coret Dapat 3 Ini dapat 4 Maka U5 Kita dapat Kalikan aja 27 per 28 Nah inilah jawaban yang diminta Oke Jawabannya yang C ya Oke Oke Nah nomor 7 nih Oke soal nomor 7 Kita punya 3 bilangan yang membentuk Barisan Geometri ya X, Y, Z Kita anggap saja X ini adalah A Y ini sama dengan A kali R Dan Z ini sama dengan A kali rasionya Pangkat kuadrat Ya enggak? Nah sekarang kita tinggal Masukkan Pemisalan ini aja ya Jadi ini Awal dari semua masalah itu adalah Eh awal dari segala solusi Adalah pemisalan ya Kita masukkan 1 per X min Y ini Sama dengan 1 per A Min AR Dan ini 1 per Y min Z Adalah 1 per AR Min AR kuadrat Ini tidak lain adalah 1 per A dikali 1 min R Dikurangi 1 per AR dikali 1 min R Iya enggak? Kita bisa samakan penyebutnya Kalau kita samakan penyebutnya menjadi AR dikali 1 min R Berarti ini kita kalikan R ya Dan ini kita kurangi 1 Kita lihat teman-teman Ada yang bisa dicoret enggak? Ada Ini sama ini Kalau dicoret menghasilkan min 1 Sehingga kita dapat Bentuk sederhananya adalah Min 1 per AR Nah ini kita ingat tadi Ternyata AR sama dengan Y Maka bentuknya yang paling sederhana adalah Min 1 per Y Jawabannya mana? Jawabannya yang B Ternyata sangat simpel ya Kita lanjut soal berikutnya Soal nomor 8 Persamaan kuadrat X kuadrat plus BX plus G Sama dengan 0 Kedua akarnya positif Nah ini X1, X2 X1 kuadrat, X2 Membentuk barisan geometri nih Dengan rasionya sama dengan 4 Tentukan rasio P dan Q Nah bagaimana nih Mengatasinya? Oke yang pertama Jangan panik Teman-teman perlu Pergunakan sifat-sifat ya Seperti yang sudah kita jelaskan Sifat apit ya Bahwa X2 Kuadrat ini sama dengan X1 Ini ya X1 dikali X1 kuadrat X2 Dibagi dengan Eh, enggak ya Enggak dibagi dengan apa-apa ya Kita akan dapat X2 kuadrat sama dengan X1 pangkat 3 dikali X2 Maka ini kalau kita sederhanakan X2 sama dengan X1 pangkat 3 Ini kita coret Ini kita coret Tapi ini kita sisihkan dulu ya Nah kemudian Kita tahu nih Bahwa barisan geometri ini Punya rasionya 4 Nah, rasio kan berarti Suku X2 ini Dibagi X1 Itu kan adalah rasio ya X2 dibagi X1 adalah Rasionya ya Kita lihat aja Deretnya ini disini Berarti rasio ini tadi Sama dengan 4 Maka X2 dibagi X1 Sama dengan 4 Maka X2 sama dengan 4 X1 Kita boleh juga langsung Memasukkan ini ke dalam Ini ya Nah, tadi kan Sekarang kita punya X2 sama dengan X1 Pangkat 3 ya Kalau kedua ruas ini Kita bagi dengan X1 Akan menjadi X2 per X1 Sama dengan X1 Kwadrat ya Nah, habis itu gimana? X2 per X1 ini kan Akan sama dengan rasio Sama dengan rasionya Tadi kita punya Sama dengan 4 Nah, maka X1 nya sama dengan 2 Dan Kita cukup akarkan aja X1 kwadrat sama dengan 4 Dan X2 nya sama dengan X1 Dipangkatkan 3 2 pangkat 3 Sama dengan 8 Oke, karena sekarang Kita akan membentuk Persamaan kwadrat Kita akan kalikan ya Kita punya Persamaan kwadrat itu Rumus Persamaan kwadrat yang baru Adalah X min X1 Dikali X min X2 Ini sama dengan X min 2 Dikali X min 8 Ini kalau sama dengan 0 Kalau ini kita kalikan adalah X kwadrat Min 10 X Ditambah 16 Ternyata Ini adalah P Dan ini adalah Ki Iya enggak? Kita langsung bagi aja P per Ki ini sama dengan Min 10 per 16 Kalau kita sederhanakan Akan menjadi Min 5 per 8 Jawabannya mana? Jawabannya yang A Sudah ya Seperti itu ya Cara menangani Soal-soal yang Memerlukan teknik panjang Seperti ini Nah kemudian Soal nomor 9 Kita punya Deret geometri Jumlah tak hingganya Atau S Tak terhingganya S sama dengan 2 Tentukan nilai A Nah ini kira-kira Bisa ditentukan enggak? Nilai A Bisa Cuma kita akan mendapatkan Dalam bentuk interval ya Nah gimana sih Cara mengolahnya? Oke teman-teman Ingat rumus S tak hingga ini Adalah A dibagi 1 Min R ya Ini sama dengan 2 Disini kita akan Menggunakan Sifat bahwa Untuk deret geometri Tak hingga Ini akan memiliki Nilai rasio Di antara Min 1 Sampai dengan 1 Berarti dari Persamaan ini Kita akan Jadikan Ke bentuk R Terlebih dahulu Nah gimana tuh caranya? Oke langsung saja Kita hitung ya A sama dengan 2 dikali 1 Min R toh Ya Berarti A sama dengan 2 min 2 R Kemudian A min 2 2 nya kita pilih ke kiri Ini sama dengan Min 2 R Kemudian kalau Kedua ruas kita kalikan Dengan Min setengah Ini akan menjadi 1 min setengah A Ini sama dengan R Nah Karena kita Tahu sifat Deret geometri Tak hingga ini ya Min 1 Kurang dari R Kurang dari 1 Kita masukkan saja R nya sama dengan 1 min setengah A Min 1 kurang dari 1 min setengah A Ini kurang dari 1 Nah untuk menghilangkan Angka 1 yang di tengah ini Coba kita Kurangkan Ketiga ruas Dengan 1 ya Berarti ini Min 1 dikurangi 1 Itu min 2 1 min setengah A Dikurangi 1 Ini tinggal Min setengah A Kemudian 1 dikurangi Setengah Eh 1 dikurangi 1 Ini akan jadi 0 Nah kita akan menjadikan Min setengah A ini Menjadi Setengah A Gimana caranya Untuk menghilangkan Tanda negatif ini Nah kita cukup Tukar posisi 0 Dan min 2 nya Ini 0 Ini min 2 Tapi tandanya Dibalik menjadi 2 Kalau ada yang penasaran Kenapa bisa begitu Coba teman-teman Buktikan ya Kalau teman-teman punya 2 kurang dari 3 Kurang dari 4 Nah ini kan Kalau kita akan Jadikan ini min 3 Maka Min 4 Kurang dari min 3 Ini kurang dari min 2 kan Nah seperti itulah Teorinya 4 nya itu dibalik 2 nya juga dibalik Dikasih tanda yang beda Nah kayak gitulah Cara menanganinya Kemudian kedua ruas Kita kalikan 2 Akan menjadi 0 kurang dari A Kurang dari 4 Ketemunya yang mana Ketemunya yang C Jawabannya yang C ya Nah lanjut Soal terakhir nih Deret geometri Memiliki jumlah Tak hingga nya sama dengan 16 ya Oke kita catat dulu S tak hingga nya sama dengan 16 Dan suku keduanya ini adalah 4 S2 Kok S2 ya U2 sama dengan 4 Tentukan jumlah 4 suku pertama Ya oke Sekarang kita tahu S tak hingga ini adalah A dibagi 1 min R Ini sama dengan 16 Dan kita tahu Di sini Suku kedua adalah A dikali R Ini sama dengan 4 Di sini Kita bisa gantikan Bahwa R ini sama dengan 4 per A Seperti itu kan ya Nah di sini kita akan Dapat A dibagi 1 min 4 per A Ini sama dengan 16 Kita bawa aja 1 min 4 per A nya ini Ke kanan Akan menjadi A sama dengan 16 Dikali 1 min 4 per A Atau A sama dengan 16 min 64 per A Iya kan Nah ini kemudian kita coba kalikan Kedua ruas dengan A ya Sehingga kita dapat A kuadrat sama dengan 16 A min 64 Nah sekarang kita jadikan persamaan kuadrat Dimana ini kita dapat A kuadrat min 16 A plus 64 sama dengan 0 Nah ini kan kalau kita pecahkan ya Ini akan menjadi A min 8 pangkat 2 sama dengan 0 nih Iya enggak Kita dapat A sama dengan 8 Oke karena A sama dengan 8 Ini sama dengan suku pertama Dan suku keduanya adalah Kita tahu sama dengan 4 Maka Kita tahu U1 U2 U3 U4 Ini kita logika aja ya Ini 8 Ini 4 Ini berarti 2 ya Ini 1 Kita temukan rasionya sama dengan setengah Kalau kita jumlahin adalah 15 Jawabannya mana? Jawabannya yang A Oke baik Sekian soal untuk barisan geometri Teman-teman bisa kerjakan Ini di rumah ya Nanti jawabannya teman-teman diskusikan di kolom komentar Atau di sosmed TTL Di telegram, twitter, instagram Maupun tiktok Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you next time Terima kasih Terima kasih